Berawal dari kekhawatiran akan tingkah sang cucu yang sulit lepas dari gadget, seorang kakek di Pasuruan, Jawa Timur buatkan sirkuit BMX Mini di belakang rumah. Namun siapa sangka, inisiatif kakek bernama Imam Utomo yang berusia 60 tahun itu mendapat respon tak terduga dari para warga yang juga merasakan kegelisahan serupa. Menampakan halaman belakang yang disulap menjadi sirkuit BMX Mini itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun add-in underscore formania Minggu 10 September 2023. Dalam unggahan tersebut, tampak lahan seluas kurang lebih 160 meter persegi dibuat menjadi sirkuit BMX dengan beberapa jenis lintasan. Di bagian ujung tampak lintasan berupa seluncuran yang menjadi arena start para rider sepeda BMX. Sementara bagian jalan dibuat bergunduk dengan tumpukan tanah dan karung sebagai rintangan. Tampak pula beberapa tikungan yang berada di lintasan sirkuit BMX Mini tersebut. Diketahui sirkuit BMX Mini buatan kakek Imam Utomo tersebut berada di Desa Sebani, Gading Rejo, posuruan tepat di depan kantor kelurahan. Didirikan pada 2022 lalu, selain cucunya, kini sirkuit BMX Mini buatan kakek Imam Utomo juga ramai dipenuhi anak-anak di sekitaran wilayah tersebut. Anak-anak dari tingkat TK hingga SMP tersebut hampir setiap sore diantarkan oleh para orang tua untuk berlatih sepeda BMX. Rupanya warga di sekitaran lokasi sirkuit BMX Mini itu juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan positif untuk mengalihkan anak-anak dari kecanduan gadget. Terlihat dengan menggunakan perlengkapan keamanan berupa helm dan perlindungan kaki juga tangan, para anak-anak sudah mahir mengendalikan sepeda mereka. Meski terbilang ekstrim, para anak-anak tampak menikmati olahraga sepeda BMX di sirkuit Mini buatan kakek Imam Utomo. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube BanjarMesinPos. Agar sobat di post, tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!